Intro Salam sejahtera, semoga tahun 2021 kita akan mampu menggunakan waktu pemberian Tuhan Dengan sikap takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita jalani menjadi tidak sia-sia, menjadi bermakna Kita mendalami tentang waktu, penggunaan waktu, pemberian Tuhan dengan membaca pengkorba pasal 3 ayat 11 dan 14 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia Kita perlu mengevaluasi hidup kita Bagaimana kita menggunakan waktu pemberian Tuhan dalam hidup kita Apakah kita menggunakan waktu itu dengan sia-sia Tidak ada makna, tidak ada tujuan, tidak berguna Apakah kita kecewa dengan hidup kita Karena merasa hidup kita tidak berguna Apakah kita merasa hidup kita sudah berguna, bermakna, dan mencapai tujuan yang benar Ada orang merasa hidup yang dijalannya tidak berguna Karena dia berpikir, mengapa orang baik ada yang cepat meninggal dan orang jahat tidak cepat meninggal Orang seperti ini merasa Allah tidak benar Kita menggunakan waktu Tuhan dengan cara berpikir yang benar dan positif tentang Allah Kalau orang menggunakan cara berpikir negatif tentang Allah Maka waktu yang dijalankan menjadi tidak berguna Tidak mempunyai tujuan yang jelas Hidupnya penuh kekecewaan Dan segala sesuatu dianggap sia-sia Waktu lahir dan waktu meninggal dianggap sia-sia Waktu menanam tanaman dan waktu mencabut tanaman dianggap sia-sia Waktu menangis dan waktu tertawa dianggap sia-sia Waktu memeluk dan waktu menahan diri untuk memeluk seperti masa pandemi Tidak boleh memeluk juga dianggap sia-sia Orang yang berpikir negatif tentang Allah Karena merasa hikmat dunia lebih hebat dari hikmat Allah Menggunakan waktu dari Tuhan harus dengan hikmat dari Tuhan Bukan hikmat dunia Hikmat dunia adalah orang baik waktu kematian lebih lama Orang jahat waktu kematiannya lebih cepat Tapi kenyataan tidak demikian Orang menggunakan hikmat dunia Maka hidupnya kecewa Merasa tidak bisa berbahagia Memahami waktu Tuhan harus sesuai hikmat Tuhan Bukan hikmat manusia atau dunia Manusia menganggap waktu kematian sebagai jerat yang mencelakakan dan tiba-tiba Manusia tidak tahu waktu kematian seperti burung terkena jerat Pongkotbah 9 ayat 12 Waktu kematian terjadi pada orang baik dan jahat Tidak ada bedanya Banyak orang kecewa Kalau orang baik rajin menolong tiba-tiba meninggal Seorang ibu pernah bertanya Mengapa orang baik-baik cepat meninggal Pertanyaan ibu ini merupakan ungkapan kekecewaan Bagi ibu ini Lebih baik orang jahat cepat mati Dan orang baik lebih kemudian Hikmat manusia berbeda dengan hikmat Tuhan Tuhan berdaulat menentukan waktu kelahiran dan kematian bagi manusia Dan kedaulatan Tuhan tidak bisa dibantah manusia Manusia harus belajar Menerima waktu kelahiran dan waktu kematian yang ditetapkan Tuhan Yang perlu kita dalami adalah Bagaimana mengisi waktu dari kelahiran sampai kematian Dengan hal-hal berguna dan bermakna Semua orang akan mengalami susah, senang, sehat, sakit, bahagia, menderita Tapi tetap menemukan makna hidup dan tidak menjadi sia-sia Kalau orang dalam melihat waktu hanya terbatas pada waktu kelahiran dan kematian Dan tidak melihat waktu setelah kematian Tidak memahami tentang kebangkitan hidup kekal Maka hidup ini menjadi sia-sia Putus asa Mengalami kebangkitan dan hidup kekal Hanya dengan jalan percaya pada Tuhan Walau harus mengalami susah Sehat, senang, sakit, bahagia, menderita, kecewa Tetap percaya pada Tuhan Tetap berpengharapan pada Tuhan Tuhan tetap memberikan kebahagiaan, kedamaian, kekuatan Walaupun sedikit Tapi dinikmati dengan rasa syukur Menggunakan waktu Tuhan dengan percaya pada Tuhan Bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya Inilah pikiran yang positif tentang Allah Bagaimana Allah membuat indah segala sesuatu Kita tidak dapat menyelami pikiran Allah Dan cara Allah bekerja Indah rencana Tuhan artinya Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi manusia Menumbuhkan kedewasan iman Indah rencana Tuhan karena kasih Tuhan sangat besar pada manusia Cinta Tuhan ditanamkan dalam hati manusia Diberikan hidup yang kekal Indah rencana Tuhan bukan dilihat dari diri sendiri Tapi dari pandangan Allah terhadap seluruh hidup di dunia ini Kalau mengikuti pandangan sendiri Bisa tidak indah rencana Tuhan Indah rencana Tuhan dilihat dalam waktu Tuhan Bukan waktu manusia Atau waktu pribadi Manusia tidak dapat menyelidiki Menyelami sepenuh Sepenuhnya keindahan rencana Tuhan Yang penting manusia berjalan menurut rencana Tuhan Tujuan Tuhan Maka akan sampai pada keindahan rencana Tuhan Apapun yang terjadi dalam hidup kita Kita lihat dalam rencana Tuhan yang indah Kita tidak tahu dan tidak mengerti semua jalan Tuhan Kita merasa berat Hati menderita tidak berdaya menghadapi semua Tapi orang percaya akan mengerti Bahwa Tuhan pasti menolong Tuhan pasti punya rencana Indah dalam hidup kita Seperti nyanyian Indah rencanamu Tuhan Di dalam hidupku Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu Dulu ku tak tahu Tuhan Berat ku rasakan Hati menderita Dan ku tak berdaya menghadapi semua Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat dan merasakan Indah rencanamu Dari pengkorban pasal 3 ayat 14 dikatakan Kita menggunakan waktu Tuhan Dengan sikap takut akan Tuhan Seperti yang ditunjukkan Ayub Pada akhir pergumulan hidupnya Takut akan Tuhan Karena mempercayai rehasia Allah Yang tidak dapat diselami manusia Sikap manusia Hanya takut Atau hormat Pada keputusan Tuhan Dan memuliakan Semua rencana Tuhan Yang indah bagi hidup kita Banyak orang sulit Menyelami Keputusan dan rencana Tuhan Yang sempurna itu Tapi kalau kita mempercaya Kesempurnaan Keputusan Rencana Allah Maka itu Akan menghibur Hidup kita yang susah Menderita Letih dan lesu Sikap takut akan Tuhan Menghormati keputusan Tuhan Sama dengan sikap Ayub yang berkata Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Ayub 1 Ayat 21 Sikap Ayub inilah Yang takut akan Tuhan Menghargai keputusan Dan rencana Tuhan Beda dengan sikap istri Ayub Yang tidak takut akan Tuhan Tidak menghargai Keputusan Tuhan Dengan berkata Kutukilah Allah Dan matilah Ayub 2 ayat 9 Sikap Ayub Adalah sikap yang tidak berdosa Sikap istri Ayub Adalah sikap berdosa Memberontak pada keputusan Allah Orang yang takut akan Tuhan Akan mendapat penghiburan Dan diberikan damai sejahtera Yang melampaui akal manusia Orang yang takut akan Tuhan Akan menyembah dan menerima keputusan Tuhan Maka ia akan mampu menikmati hidup dengan baik Pada waktu kelahiran Dan pada waktu kematian Pada waktu menanam Dan pada waktu mencabut Pada waktu menangis Dan pada waktu tertawa Menikmati hidup Bukan seperti orang yang tidak percaya Tuhan Mereka menikmati Dalam rangka mengikuti dan memuaskan keinginan daging Kecanduan main game Menggunakan gadget Berlebihan Adalah contoh Menggunakan waktu Untuk memuaskan kedagingan Bukan menggunakan waktu Dalam sikap takut Akan Tuhan Orang yang menggunakan waktu Untuk memuaskan kedagingan Adalah usaha yang sia-sia Tidak ada makna Tidak berguna Hidup di dunia ini Bukan berjalan karena waktu Tapi karena Tuhan yang mengendalikan Merencanakan Apa yang direncanakan Dan dikendalikan alat Tidak dapat dirusak Diubah manusia Siapapun dia Baik orang jahat Maupun orang saleh Orang yang tidak suka dengan Waktu kematian Hanya suka dengan Waktu kelahiran Tapi manusia Tidak dapat mengubah Atau marah-marah pada Tuhan Karena waktu kematian Sudah Tuhan tetapkan Keputusan Tuhan adalah Keputusan yang sempurna Tidak bisa dibantah manusia Pengetahuan Allah sangat tinggi Melebihi akal manusia Oleh sebab itu Orang yang rendah hati Mengetahui Batas-batas kemampuan manusia Orang yang sombong Merasa lebih tahu dari Allah Tentang segala sesuatu Orang sombong Karena merasa diri lebih berprestasi Punya kekayaan Punya hikmat pengetahuan dunia Orang yang rendah hati Hidupnya akan takut Akan Tuhan Bergantung pada Kehendak Tuhan Bukan bergantung pada Hikmat manusia Orang yang rendah hati Akan menikmati Semua waktu Semua yang terjadi Dalam hidup Itu Karena Kuasa Allah Menikmati Semua kehidupan Yang diberikan Allah Hidup manusia Tidak akan sia-sia Jika percaya Tuhan Percaya pada Penebusan Yesus Yang memberi Kebangkitan Dan hidup kekal Hidup yang tidak Percaya Tuhan Adalah hidup yang Sia-sia Hidup yang percaya Pada perintah Dan kehendak Tuhan Membuat Apa Yang kita lakukan Menjadi Tidak sia-sia Menggunakan Waktu Sesuai kehendak Tuhan Membuat hidup Tidak sia-sia Waktu Kelahiran Waktu Kematian Adalah singkat Tubuh kita Akan hancur Tidak ada Kekalan Dalam hidup kita Hanya Kasih Yang ada Dalam hati kita Yang tidak Akan hancur Semua Yang indah Dalam hidup kita Akan lenyap Hanya Kasih Kepada Tuhan Yesus Yang akan Tinggal Tetap Dan sangat Bernilai Tidak Sia-sia Kita Diajak Memakai Waktu Pemberian Tuhan Dengan Bermakna Sesuai Kehendak Tuhan Seperti Ungkapan NKB 211 Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu Hidupmu Singkat Pakaikan Kembang Mana Benda Yang Kekal Di Hidupmu Hanyalah Kasih Tak Akan Lekang Tiada Yang Bakar Di Dalam Dunia Segala Yang Indah Pun Akan Lenyap Namun Kasih Demi Tuhan Yesus Sungguh Bernilai Dan Tinggal Tetap Kita Tidak Menyenyakkan Waktu Pemberian Tuhan Kita Menggunakan Waktu Dari Tuhan Untuk Menghibur Dan Menolong Orang Yang Berkeluh Kita Terus Melakukan Pekerjaan Yang Memancarkan Terang Dari Tuhan Kita Menggunakan Waktu Tenaga Pikiran Materi Untuk Memuliakan Tuhan Semua Karya Yang Kita Kerjakan Demi Tuhan Yesus Sangat Dihargai Tuhan Kasih Yang Kita Tabur Di Dunia Akan Kita Rasakan Manfaatnya Dalam Surga Marilah Kita Berdoa Ya Tuhan Mampukan Kami Menggunakan Waktu Kami Dengan Sikat Takut Akan Tuhan Dan Berpikiran Positif Bahwa Rencana Tuhan Itu Indah Pada Waktunya Sehingga Kami Menggunakan Waktu Kami Untuk Hal Yang Berguna Mempunyai Tujuan Sesuai Dengan Berhendak Tuhan Dalam Yesus Kami Berdoa Amin Tujuan Dengan Terima kasih telah menonton